Penemuan mayat membuat geger wargo di desa Danau Lamo nih lho Wah aduh apa nih Jadi wargo desa Danau Lamo kecamatan Marosebo dihebohkan dengan penemuan mayat Seorang laki-laki tanpa identitas Di tengah perkebunan wargo saat ditemukan wargo mayat laki-laki ini dalam kondisi telah membusuk Dan menimbulkan aroma tak sedap di sekitar lokasi ditemukannya mayat tersebut Bagaimana beritanya? Ini dia Warga desa Danau Lamo kecamatan Marosebo saat ini dihebohkan dengan penemuan mayat Seorang laki-laki tanpa identitas di bawah pohon dekat dengan perkebunan warga Kondisi terakhir saat mayat tanpa identitas ini ditemukan Dalam keadaan telah membusuk dan bahkan hampir mengering Dengan kondisi tanpa busana warga menduga mayat tersebut telah meninggal dua pekan lebih Menurut warga setempat awal ditemukannya mayat laki-laki tanpa identitas tersebut Dari keterangan warga yang hendak berangkat ke kebun untuk mencari bambu Namun warga curiga dikarenakan di sekitar lokasi kebun tersebut tercium aroma tak sedap Sehingga warga langsung mencari pusat aroma busuk di sekitar lokasi Yang kemudian ditemukan mayat laki-laki sudah membusuk Sehingga mereka langsung melaporkan hal ini ke pihak kepolisian sektor Marosebo, Moro Jambi Untuk dilakukan evakuasi dan identifikasi Saat kejadian itu kejadian penemuan mayat Salah seorang warga itu mau mengambil rebung atau bambu Untuk dimasak ketika bikin acara Lalu mereka lewat jalan ini Dan kecium aroma yang tidak sedap Mau terus melihat ke arah kanan Ada mayat yang lagi terbaring Untuk membusuk Kalau identitasnya kami kurang tahu juga Pak Kapolsek Marosebo, Ibtu Wiwi Putomo Terkait hal ini membenarkan Atas ditemukan mayat laki-laki tanpa identitas Yang telah membusuk di dalam kebun tersebut Polisi juga langsung turunkan tim in office dari Polres Moro Jambi Kami kepolisian Polsek Marosebo mendapat informasi Dari masalah bahwa telah temukan mayat Di daerah desa terlalu lama, LB4 Kemudian kami dari Polsek menuju ke TKP Dan menurut langsung bahwa Mengada mayat tanpa dirintas Di bawah pohon di daerah perjadian Namun saat ini berterintas Belum diketahui Dan itu dilatih dari kepolisian Untuk mayat tersebut di evakuasi Terus sama tim in office dari Poles Kemudian pada rumah sakit Untuk dilakukan proses lebih lanjut Saat ini pihak kepolisian langsung membawa mayat laki-laki tersebut Ke rumah sakit Bayang Karajambi Untuk dilakukan visum dan penanganan lebih lanjut Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Kelaporkan